Halo everyone, welcome back to my channel dan kembali lagi dengan Ceko disini Pada video kali ini, saya akan membahas lagi tentang Assassin 2 Danger ya, yang terbaru ini ya Tapi ini untuk yang TV yang skill atau pure attack ya, jadi fokus ke attack dan pure skill Jadi yang pertama kita bahas untuk skillnya ya, untuk skillnya sendiri sebenarnya gak ada perubahan Dari yang ASPD ya kemarin ya, dari yang ASPD ke skillnya ada yang berubah Kalau yang ini ya, kita masih ambil dos, double attack, dan twin blade versing Soalnya, kenapa ya kalau feel gue ya, kalau aku udah pake ini, misalkan kita pakenya enhanced heading sama grapefruit ya Atau pake ambush, itu aku merasa lebih ada yang kurang gitu ya, kalau buat gradingnya agak gimana Soalnya saat berpindahan skill ke skill lain, itu kadang kalau kita pake double attack sama twin blade, itu ada yang ngisi Itu ya, basic attacknya ya, basic attacknya masih ngisi Walaupun kita gak main ASPD Tapi kalau kalian gak suka pake double attack sama twin blade, terasing kalian bebas kalau mau pergi game tot atau enhanced heading Atau kalau cukup bisa ambush sama heading juga ya kan, kalau cukup SP nya, disepuin nya Lanjut, kalau yang bikin ungu-ungu, pasti lo ambil semua, ungu-ungu Lanjut ya, enhanced enhanced, pinum knife, pinum blade, ambil Lanjut ke right hand sama left hand, wajib diambil, kalau nggak ini bukan double dagger namanya ya cuy ya, wajib diambil ini Terus lanjut ke roll away, ini juga wajib diambil 1, minimal banget 1, buat menghindar ya Setelahnya kita masuk ke assassin cross, assassin cross, yang ungu-ungu juga wajib diambil Deadly poison, pinum dash, itu sudah cukup, dua ini Kalau ini lo sudah mentok, dua ini lo bebas mau ambil meteo azote, ngambil slush, atau pinum slush Slush, tapi aku ambilnya meteo azote sama slush dulu ya, kita lanjut ke pinum slush ya, itu belum dimuntukin lagi ya, soalnya kepenuhan ya cuy, bingung juga ngisinya Ini untuk skill ya, jadi disini nggak ada perubahan, dari yang kemarin kita nggak ada yang berubah, masih sama Sekarang kita lanjut ke statenya ya, statenya, ini kita piatiknya sudah lumayan tinggi ya, lumayan sih, nggak tinggi dia banget Sekitaran piatik 11 ribuan ya Sebenarnya ini kalau dilebihin bisa, kalau aksesoris sama talismannya ini cuy pun kuat-kuat ya, sampai di ratakan 6 gitu Tapi aku fokus ke upgrading dulu, soalnya banyak poncosnya ya, entah kenapa nih aku aksesoris sama talismannya susah Jadi setelah talismannya bisa naik kelima yaudahlah, daripada banyak buang-buang kristal, ini kita fokus upgrade lagi aja dah gitu kan Dan disini juga enchant-nya sudah aku benerin, disini kita juga sudah dapat awak yang satunya, enchant, str-str deck ya Nah, sisanya kita yang penting str-str aja sih, sisanya yang penting str-str aja sih Untuk satuinnya, nah lu bebas, kalau mau ngikutin gue boleh, kalau nggak ya nggak apa-apa, yang penting paling utama lo polin str Yang kedua deks, deck sama agi, usahain deck yang lebih tinggi ketimbang agi, agi cuma buat ngisi play ya Maksudnya play itu buat dia, saat dia playnya aktif, dia akan menambah attack sekitar 10%, nah itu Tapi kalau buat KPM-an ya, ini nggak usah diisi aginya, mending deck saja full ya, gitu Yang pertama tadi, str deck, kalau mau deck-nya dipulin nggak apa-apa, kalau mau dimixing sama agi juga oke, gitu ya Untuk card-nya sendiri, di weapon, snack card ya Weapon ini, lu mau 4 snack card, oke Mau 4 snack, eh mau 4 lagi, mau 3 snack card, 3 ya, snack card-nya 3 Satunya, satunya size ya, kartu size, kartu size itu yang damage to large monster, damage to medium monster Itu juga bagus diisi, tapi agak ribet lu gonta-ganti, tapi kalau lu pakai gituan, lumayan naik lah cuy ya, soalnya Perkaliannya beda lagi, nggak dicampur, dipisah lagi ya, gitu ya Tapi kalau mainnya pakai hard size tuh, ribetnya lu lepas ganti, lepas ganti, itu doang sih ya Setelahnya lu bebas, kalau mau nggak mau ribet yaudahlah, ampas nekat ya kan Ini gue juga masih ada padon card ya, jadi Gak maksimal snack card-nya Untuk aksesoris, pasti pitata 2 pitata sudah cukup, kalau mau 3, ya risikonya 1 sih cuy ya, SP-nya bocor SP-nya bocor, kalian akan menguas SP Apalagi kalau KPM-an ya, KPM-an lu wajib bawa SP push-nya Ntar kehabisan SP, susah loh, susah sendiri Untuk krat di armor, baru dia blow ya, sisanya masih putih-putih Nah masih putih, headwear, sini gue pakai makduk ya, 3 Oke banget sih, dapat makduk 3 Ini kalau ada yang beningin antara BINIMARU atau Marduk Misalkan lu ya, misalkan nih Situasinya lu 0,1 nih Ambil BINIMARU sudah oke, udah lebih worth it, kalau ribang lu ambil makduk Tapi situasinya, misalkan kayak gue nih, gue sudah punya 3 makduk ya Punya 3 makduk Kalau aku ganti BINIMARU Yang hanya nutabendnya menambah 2% Sangat buang kristal cuy Lebih, penting lu bisa Gunain ke lain, entah itu buat refine, buat enchant, buat upgrade, dan semacamnya ya Ketimbang lu hanya Hanya untuk 2% doang, tingkatnya ya Per kartu, 2% doang Nah Jadi Silahkan dipikirkan-pikirkan lagi ya Sebelum eventnya ini habis ya cuy ya Nah Terus Kita tes DPS nya kan DPS nya gimana sih kan Kalau disini kan kita nggak bisa lihat kan Nah sekarang kita tes damage nya ya Sekarang kita tesnya ke Dragonfly Soalnya Dragonfly monster small sini ya Dan juga win Jadi kalau kita damage win itu 125% meningkat dan small 100% Kalau kita ingin melihat damage nya yang lebih maksimal gitu ya cuy Ini biar enak, Dragonfly nya kita diamin aja ya Biar nggak kesalah kemari gitu Dan hitungannya bener Kita ulang lah Dia diem terus sebentar Kita diem sekitar 30 detikannya Berapa damage nya yang didapat Sampai kita lihat Pinong connect nya 100 ribu Pinong connect nya 120 ribu 100 ribu an ya Mantap Dan nomoratek nya 68 ribu sampai 70 ribu Mantap mantap ya 200 ribu Oke 200 ribuan coy Mantap sih Untuk F2P DMX 200 ribuan gini ya Apalagi lu kalau buat eth ya Lu bisa solo sampai 60 lebih En lah 65 mungkin ya Bisa solo Dan juga eth solo bisa ya cuy Ntar Saat video ini berakhir Saya kasih lihat ya untuk cuplikannya ya Nah begitu tadi untuk hasil damage yang didapatkan Lumayan sakit ya kan Untuk 84 dengan start segini Sebagai F2P ya Kita pandangannya ya Kalau sebagai anu beda lagi lah Kalau spender-spender ya Ini kalau kalian gak percaya nih Nih HDITUPU pertama aku masih ada Dan VIP pun aku gak beli sama sekali cuy Mungkin cukup sekian dulu Video dari saya Dan jika mungkin ada pertanyaan Sekelas asis indiker Silahkan Komen di bawah Saya mohon pamit And Sebelum Ditutup videonya Kita lihat dulu Cuplikan LTH solonya ya cuy Terima kasih Tidak Tidak Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton